Kembali di Liputan 6 pagi, saudara, 3 hari jelang malam pergantian tahun. Ribuan kendaraan membandati ruas tol Jakarta Cikampek. Arus selalu lintas di nominasi kendaraan pribadi yang mengarah ke tol Cipali maupun tol Purbalenyi. Pantauan pada kamis malam di ruas tol Cikampek, kilometer 55, kelari Karawang, Jawa Barat. Volume kendaraan yang mengarah ke tol Cipali maupun tol Purbalenyi. Lebih ramai dari biasanya. Iring-iringan kendaraan pribadi tak lebih mendominasi arus selalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek ketimbang kendaraan besar seperti truk dan juga bus. Pengelola jalan tol memperkirakan kepadatan arus selalu lintas menuju ke tol Trans Jawa dan Bandung akan mengalami puncaknya sepanjang Jumat seiring dengan akhir hari kerja dalam sepekan. Sejumlah rekayasa lalu lintas seperti kontraflow maupun sistem satu arah jika volume kendaraan sudah sangat tinggi. Sementara di Bandung, Jawa Barat, sodara arus selalu lintas di kawasan terusan Paster pada kamis malam juga terpantau ramai. Jelang pergantian tahun, kendaraan wisatawan yang kendak menghabiskan waktu berlibur di kota Kembang terus mengalir melalui gerbang tol Paster. Data dari jasa marga ini selaku pengelola jalan tol. Sepanjang kamis dari pukul 12 siang hingga pukul 7 malam sudah ada 15 ribu kendaraan yang masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Plat nomor kendaraan dinominasi oleh plat nomor dari Jabodetabek. Selain mengarah ke Bandung, arus kendaraan menuju ke kawasan wisata Lembang juga terpantau mengalami peningkatan.